Intro Intro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Penambakan kua naga ini sangat menarik Pertama kali melihat, mata kamu pasti akan langsung tertuju pada batu-batu Bahkan bisa disebut dengan dinding raksasa yang melingkar bagaikan ular raksasa Bebatuan itu terlihat sangat mirip ular raksasa Dari kepala hingga ekornya dan bahkan motif sisi kulit ular terlihat sangat realistis Tak heran jika kemudian banyak netizen yang merasa yakin jika ini adalah benar ular raksasa yang sangat besar Karena secara logika tidak mungkin ada pebatuan yang terlihat seperti itu bahkan jika dipahat oleh seseorang Terima kasih telah menonton Terlepas dari legenda tersebut, kua naga ini pertama kali ditemukan oleh sekelombok penjelajah Kua naga ditemukan di daerah itu, Watam Chai Mongkon di Taman Nasional Pulau Langka Distrik Buengkonglong, Provinsi Buengkan oleh sekelombok penjelajah yang pepergian ke Pulau Langka Sekelombok penjelajah tersebut menyadari jika kua naga ini bisa menjadi obyek wisata baru Sehingga mereka merekam keadaan sekitar gua yang unik ini Karakteristik fisik batu yang ditemukan di kua naga ini mirip dengan tubuh ular yang melengkung ke sana kemari Serta memiliki permukaan luar yang terlihat seperti kulit ular yang bersisik Hal ini membuat banyak yang percaya kalau batu raksasa di kua naga tersebut merupakan ular raksasa yang berubah menjadi batu Dikutip dari berbagai sumber, ada kepercayaan kuno yang mengatakan jika batu raksasa berbentuk ular di kua naga tersebut Memang merupakan ular raksasa yang mati namun tidak membusuk Ular raksasa tersebut diendapkan oleh tanah berbatu selama jutaan tahun Hingga mineral yang ada di ular menjadi batu Setelah lama berada di air, tanah terkikis untuk mengungkap sisa-sisa ular batu untuk dilihat orang Wah, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian penasaran, bisa langsung datang ke Thailand ya Dan jangan lupa komen pada kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!